Tadi subuh gue baru balik dari rumah sakit Tindasnya Dodi sekarang udah dibawa pulang Lo tau gak Ros? Kematiannya Dodi tuh kayak gak wajar Rik Itu cuma akibat dari kecerobohannya aja Keliatannya emang kayak gitu Tapi gue udah ngebahas sama-sama Yaudah lo ikhlasin aja ya Gue turut berduka cita Oh iya Tadi lo mau ngomong apa? Lupain aja Apaan sih Ros? Semalam Gue kebangun gara-gara gue denger ada suara kereta lewat Udah gitu bareng-bareng di kamar gue pada geter semua Perasaan deket rumah lo gak ada lintasan kereta? Udah gitu gue dapet telepon dari nomornya Emily Berarti dia baby Gue harap sih gitu Tapi sampe sekarang gue gak tau keadaan dia kayak gimana Hidup atau mati Bagaimanapun caranya Lo harus cari jalan keluarnya Ya? Gue gak mau ngurusin situs ini lagi Bob Gue liat sendiri kejadiannya Ada apa sih Bob? Peggy Dia mau keluar Hantu yang gue liat di gerbang kereta hantu? Dia tau gak penyebab pengmatian Dodi? Kasih? Mata batin kita cuma dibuka malam itu aja Makanya gue juga heran Kok dia masih bisa ngeliat penampakannya? Persoalan ini tuh ada hubungannya Bob sama kereta hantu itu Gue nyesel kapan harus mau ngomongin lo? Ini semua gara-gara lo! Pat! Peggy! Sebenernya apa sih harapan lo dari kegiatan ini semua? Awalnya gue bangun situs ini Gue cuma pengen orang dapet pengetahuannya aja Sama ngerasain sensasinya Lagian situs kayak gini udah banyak Gue juga gak terlalu ambisius kok Gak ambisius? Terus ngapain lo sampe bela-belain naik kereta itu? Udah gitu lo sampe maksa temen-temen lo untuk ikut 6 bulan yang lalu Caya gue ilang sama kereta hantu Kenapa Ren? Wah dimana? Kaya gue mau turun aja di stasiun berikutnya Kenapa? Kereta sepi banget Tadi cikgu gue ngawak Tapi keretanya sama sekali gak berhenti Ya iyalah udah jam segini Kereta terakhir mungkin Kok itu satu-satunya perempuan kesini? Padahal kan ini kereta ekonomi Mungkin ada perempuan lainnya Gue... Ntar ikutan gue sampe di stasiun pekerjaan minggu Gue mau turun disitu aja deh Lo tungguin gue ya Tidak 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 Dia naik dari stasiun kereta Menggarai tujuan Depok Kok dia bisa nyasar ke Surabaya? Gue juga gak tau Tingkahnya jadi gak waras gitu Tiga hari kemudian Dia malu diri Gimana Peggy? Keliatannya dia shock banget Ya udah Emang maunya dia ya Thanks ya udah mau ngeterin gue Mau masuk dulu? Kapan-kapan deh Em... Gue ada urusan Kudulan ya Oke Ma? Mama tuh Mben bikin kue tart lagi Mama buatkan kue tart ini untuk Emily Kita tunggu dia pulang Kita makan sama-sama Mama tau dari mana Emily pulang? Dia sendiri telepon Mama tadi buatkan kue tart Sekarang dia dalam percalanan pulang Apa mah? Ah.... Cunggu Tunggu 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 Halo, gue Rosa. Gue udah perlu sama lo. Boleh. Lo bisa nganterin gue gak ke paranormal kenalan lo tuh? Gak, Om. Apa aja lah sebutannya. Bisa? Mungkin malam banget. Soalnya dia lagi keluar kota gitu, bentar. Gak apa-apa. Ya udah. Mau dijemput. Ya, kalau gak ngerepotin sih. Oke, ntar gue telepon lo ya sebelum berangkat ya. Oke, thanks. Tepak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi gue yakin kok, dia masih sayang sama lo. Ros, seberuk apapun hubungan lo sama Emily, dia tetap ada lo. Bob, gue gak bisa bawa sama diri gue sendiri. Gue sering ngerasa iri, muak, benci. Bahkan dendam sama adik gue sendiri. Dan gue ngerasa seperti gue gak dianggap. Waktu bisa merubah segalanya, Ros. Thanks ya, Bob. Udah mau jadi tempat curhat gue. Kayaknya Kianom udah sampe rumahnya. Adik kamu yang bernama Emily, ada di satu rumah penduduk, di sebuah desa pedalaman. Di mana, Ki? Saya tidak tahu persis lokasinya. Tapi kondisi adik kamu saat ini setengah hidup dan setengah mati. Jantungnya masih berdeguk. Tapi sukmanya melayang-layang entah kemana. Tak, Ki. Secara medis, adik lo bisa dibilang kayak orang koma. Koma? Tapi dia gak apa-apa, kan? Kita harus cepet-cepet-cepet dia, Bob. Iya, lo tenang dulu ya. Kamu yakin? Kalau adik kamu itu naik kereta dari stasiun Manggarai? Iya, Ki. Temennya sendiri yang bilang kalau dia mau pergi ke Bogor, ke rumah tante. Dan temennya sendiri yang ngantar dia ke stasiun Manggarai. Malam itu kami bertengkar hebat. Mau ngapain, Ke? Ya, surah gue dong. Orang aja deh. Gue gak bakal minta tongsor siapa kok. Lo udah keterlaluan ya, Mil. Gue minta lo putusin cowok lo yang sekarang. Itu pecandu. Jangan kiss! Bodo amat! Gue gak bakal keseret. Dan gue yakin Mama juga gak mau. Mama pasti belain gue lah. Tahu dong diantari kita siapa yang jadi anak sayangan. Lo boleh aja lahir duluan, tapi gue selalu ditamain. Tahu, sebenarnya ngeri banget kan sama gue. Asal lo tau ya, lo ngetrimah dirumah ini cuma gara-gara Mama. Lo kemana? Bukan lo ke sana! Ya udah, jalan pergi! Kenerangan kalian! Jangan! Jangan takut asal! Gue berjaya balas sama lo! Begitulah, Ki Kalau saya tahu jadinya seperti ini Saya pasti nyesel Saya ikut berhati Tapi saya minta maaf Saya hanya bisa bantu sampai batas ini Kamu juga Kamu harus hati-hati Karena hantu perempuan itu Sangat jahat sekali Dan kalian sudah terlalu jauh Bermain-main dengan dunia mereka Tapi saya akan tetap menghadapinya Hantu wanita apa sih maksudnya? Dia bilang perempuan yang dilihat si Peggy Di kecelakaannya si Dodi Itu adalah hantu yang kita lihat di kereta hantu Kenapa? Wanita itu katanya sih Dia nggak rela kalau kita selamat dari kereta hantu Jadi Dia akan ngincer kalian sampai kalian celaka gitu? Kayaknya sih Soalnya wanita itu dari dulu udah jahat Dia nggak lihat aliran sesak gitu Terus dia matinya gimana? Dia mati sama penumpang yang lain Waktu keretanya terjun ke jurang Aneh Seharian HP gue nggak ada signal Jangan lupa untuk mencari-lupa 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 Halo? Halo? Pak, lo dimana? Nih, gue udah deket rumah, mau balik. Lo bisa ke rumah gue sebentar gak? Besok aja deh, Tar. Kenapa sih emang? Lo beneran mau kuadar dari situ kita. Duh, gue gak mau ngomongin itu sekarang deh. Oke, besok aja ketemunya ya. Dah. Duh, gue gak mau ngomongin itu. Duh, gue gak mau ngomongin itu. Mobil lo kenapa, Bob? Gatau, gak biasanya kayak begini. Bob, kita ada di tengah lintusan kereta. Iya, iya, gue tau, Ros. Bo-bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo. Bo-bo-bo-bo! Bo-no! Kereta hantu. Pak, Pak. Lihat, Pak. Ada apa ini? Baca halaman belakang, Pak. Bagaimana keadaannya, Pak? Ada peruangan sedikit, tapi Bapak belum yakin. Hubungi segera. Baik, Pak. Halo? Iya, saya yang langsung berita di koran itu. Dimana adik saya, Mas? Alamatnya? Iya. Maaf dengan Mas Siapa. Oke, Mas Arief. Terima kasih. Gue dapat kabar dari orang nemuin Emily. Kak Teddy ditemuin di area Bojong. Kenapa? Lo mau nganterin gue? Thanks ya. Bye. 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 selamat menikmati selamat menikmati pak? ya ada apa? mereka dari kota pak mereka mencari gadis yang ditemukan di bekas stasiun 4 hari yang lalu saya kakaknya pak, saya pengen ketemu adik saya mari ikut ke rumah saya ayo mari ayo silahkan masuk Emily, Emily tadi pagi dia mulai sadar tapi masih sulit bicara seperti linglung Emily, sayang kamu datang tepat waktu kenapa begitu pak? kami ketemukan dia tergetak di atas rel dalam keadaan tidak sadarkan diri tapi dalam keadaan tidak sadarkan diri dia masih mau minum obat rempah-rempah yang saya racik sendiri warga kampung sini percaya dia terbawa sampai kampung ini karena naik kereta hantu saya permisi ya adik lu harus segera dibawa ke rumah sakit, Ros halo? iya emak, ini Rosa Rosa udah berhasil temukan Emily iya ma, pasti Rosa akan bawa Emily secepatnya pulang Bob, lo kenapa? Peggy malam dia meninggal tinggal gue sama Tarik ciao mis Malam 10 iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Saya masih bisa merasakan kekuatan jahat memuasai adik kamu Yang hanya bisa berhubungan batin dengan dia Mudah-mudahan kalian selamat Terima kasih ya pak Ini Apa itu pak? Anggap saja jimat Jimat penolak bala Maaf pak saya gak percaya sama seperti itu Ayo simpan saja Terima kasih pak Ayo silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku gak ngerti Aku gak ngerti bos Aku gak ngerti bos Aku gak ngerti bos Emily 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 Emily! Emily lo dimandang? Emily! Emily lo dimandang? Emily! 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 Emily lo dimandang? Kiano? Ya Ki, saya ngerti. Ada berita apa? Engga, cuma warning aja. Warning apa? Katanya hati itu cuma ngejar orang-orang yang selamat dari kereta Anto. Terus lo percaya? Dodi, Peggy, Tari, sama gue, kita selamat. Soalnya waktu di kereta itu kita dijagain sama Kiano. Tapi selepas itu... Emily! Bob, lo kesan aku kesini, oke? Emily! Emily lo dimandang? Emily! 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 Emily lo dimandang? Ah! Ah! Ah. Ah. Ah! Rosal! Bobby! 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 Bofi! 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 Aku janji aku akan balik sama pertolongan. Bertahan ya, Bob. Emily! Bofi! Cepat! 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 Tepat! Tepat! Cepat! Cepat! Tepat! Tepat! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!